Halo semua, kembali lagi. Saya Mago Chito dan hari ini kita akan main Minecraft lagi. Dan sebelumnya kita udah bikin terowongan ya, terowongan ini. Yang kita bikin lumayan lama, sekitar 2 jaman lebih. Yang berguna untuk jalan masuk ke rumah kita. Buat sekarang rumahnya belum selesai. Nah, kalau kalian sadar, gue pake shader. Ya, bener banget gitu. Jadi shader yang gue pake adalah Zeus, Zeus Renewed. Salah satu dari kalian kemarin nyaranin gue buat pake shader Beyond Belief. Itu gue udah ada, gue sudah ada, dan udah download juga. Cuman gue kurang demennya itu adalah, kalau kalian ngeliat ini, shadersnya bagus. Cuman langitnya, gue gak tau sih kalau dari kalian gimana. Tapi menurut gue ini sangat distracting banget ya. Walaupun mungkin gue gak terlalu bakal ngeliat langit banget ya kalau main Minecraft. Cuman kalau ngeliat item-item gitu kayak agak distracting gitu. Gue gak tau ini kenapa, apakah ini kayak sengaja dari shadersnya ataupun gimana. Cuman menurut gue ini sangat distracting banget. Jadi makanya gue pake shader Zeus Renewed aja. Dan untungnya, pake shadersnya gak terlalu ngeliat banget. Gue masih bisa dapet FPS yang cukup buat main lancar ya. So ya, misalnya kalau kalian ada saran shaders lagi, silahkan komen di bawah. Dan mungkin gue bakal coba, tapi buat sekarang kita pake Zeus dulu. Oke, hari ini kita bakal ngapain? Kalau kalian liat di bawah, Itu gue kelaparan cuy. Kayak manusia yang belum makan ya sama berhari-hari. Dan gue sekarang udah gak bisa nge-sprint juga. Jadi hari ini, tadi gue awalnya rencananya pengen melanjutin rumah kita. Cuman berhubung dengan kondisi kita yang seperti ini. Kenapa kita gak bikin farm aja dulu? Yang paling penting dulu ya, prioritas dulu. Karena jujur, kita gak punya makanan. Makanannya apa? Ini raw chicken, satu biji doang. Apa lagi? Raw mutton. Terus makanannya apa lagi? Ya, raw pork chop. Ya, sekitar ini doang. Gila. Kita gak punya makanan cuy. Wah. Gila, keren banget sih pake shaders ya. Tuh, liat tuh. Ih, keren banget. Gila, gue excited banget. Oh, oke. Ada sapi, ada chicken. Ya. Jadi, hewan yang akan kita farm itu adalah sapi ya. Itu gue denger suara domba juga. Jadi kita butuh wheat ya. Which is, kalau kita butuh wheat artinya kita butuh white seeds. Seinget gue, apa sih? White seeds ya. Maksudnya kita grow. Sampai dapet wheat. Itu. Terus baru kita bisa nge-learn mereka gitu. Oke. Kita butuh. Oh, harusnya kalau kita taruh disini. Kita masukin. Oh, shit. Kita butuh pun. Ini udah kan? Ini sudah kan? Oke, udah. Oke. Gue, gue bisa dikaget cuy. Kayak, ee... Ini kayaknya warnanya kayak gini deh. Halo, sapi. Ayo kita, ee... Ini ya. Ajak saudara lu dulu. Ya. Biar lu berdua bisa bareng ya. Lu kan lu padahal gak mau ini kan? Gak mau sendiri-sendiri doang kan? Diep di farmnya. Oke. Semoga aja. Gue masih inget cara bikin fence gimana. Seinget gue dia kayak gini gak sih? Oh, ini gate-nya. Oke, gak apa-apa gate-nya. Oh, no. Apakah ada di resepi? Oh, langsung aja ada. Oh, like that. Oke. Oke. Gitu caranya. Oke. Jadi enak ya sekarang Minecraft ya? Gak perlu inget ini. Gak perlu inget resepi lagi. Kayak lu tinggal klik-klik doang, cuy. Enak amat hidup ya. Lah, naik dia. Wah. Satu di sana. Emang itu? Itu ya? Lu itu ya? Oke. Jadi udah ada kandang buat kamu ya, sepi. Balik lagi dong. Mohon maaf nih, bang. Lah. Oh, ada babi juga. Oke. Mohon maaf, bang. Anda di sini dulu ya, bang. Ayo ikutin saya. Jadi, ntar kalau misalnya lu ikut sama gue, gue akan memberikan lu makan. Hei, hei, hei. Balik, balik, balik. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Gue gak ngerti kenapa mereka ada di sana ya. Padahal, kayaknya kemarin cuma di atas doang mereka. Gak sampai sini. Cuman, sepi. Lu jangan sampai dibunuh sama mereka. Kok gue agak takut ya, jujur ya? Gue gak punya apa-apa soalnya. Oh, no. Apa kita yolo? Kita yolo tanpa food? Ya. Let's go. Oh, no. No, 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 no. Bro. Bro. I come in peace, bro. I come in peace. I come in peace. I come in peace. Voluntary Exile. Apaan tuh maksudnya? Gak ngerti. Woy. Woy. Uh. Clutch moment, anjir. Kita dapat ominous banner. Buat apa? Gue juga tidak tahu. Ini apaan? Hah? Ini apaan? Itu penjau kanan apaan? Itu penjau kanan apaan, anjir? Oh, no. Oh, no. Sebelah kanan apaan? Itu sebelah kanan apaan, anjir? Eh, sini, sini. Woy. Fucking. Bro. Jangan kaburlah, bro. Jujur gue agak takut deh. Di pojok kanan itu artinya apaan? Gue gak tahu. Oke, hello, sapi. Yuk, sini yuk. Sama Kang Cito. Ya. Kalau kamu ikut aku, Kamu bakal dapat makanan unlimited. Ya. Kamu juga bisa beranak juga sepuasnya ya. Bikin anak berapapun juga gue gak masalah. Malah gue dukung ya. Jadi, eh, ayo. Ini ya. Tuh, rame tuh. Kasimoninya. Ya kan? Rame kan? Jadi, nanti kamu akan berbahagia di dalam semua ini ya. Jadi, makanya di sini aja. Oke. Mantap. Oke. Jadi, at least kita punya farm sapi sekarang ya. Kita butuh satu ship lagi. At least biar dia bisa beranak. Ini iron nugget cara jadiin iron gimana ya? Mohon maaf nih. Apakah gini? Oh. Oke. Kita dapet 3 iron ingot. Kayaknya gue sangat tahu apa yang harus kita pakai. Yaitu bucket ya. Oke. Sudah ada. Terus kita taruh di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke. At least kita sudah ada. Sekarang. Farm width ya. Ini tambah lagi satu deh. Biar simetris. Nah. Jadi sekarang segini aja dulu. Kita coba nunggu mereka ini dulu ya. Nunggu mereka tumbuh dulu. Biar kita bisa mulai beranakin mereka-mereka. Come here. Come here. Come here. Kamu banti bakal bertemu soulmate kamu ya. Tuh ada tuh. Ya. Mana dia? Oh itu dia. Warna coklat ya. Tuh. Keren kan? Cewek lu tuh. Bro. Gue baru gue ngasih lu cewek nih. Jadi lu ikut gue aja sini. Oke? Oke lah ya. Ya kali enggak. Be. Anya sih. Tuh. Udah tuh ya. Jadi kita punya 3 sapi. Kita punya 2 domba. Jadi udah bisa beranak ya mereka ya. Sekarang tinggal kasih makanan aja ini. Eh ini seriusan. Kok gue murnya other? What the hell? Gue punya 17 Ramatan. What? Oke. Oke. Gue ngeliat basar buta banget gue. Oke. Ini jujur. Ini kayaknya ini call terakhir kita deh. Iya cuy. Ini call terakhir kita. Jadi kayaknya kita harus mining dulu ya. Jadi selagi kita nunggu makanan dulu nanti kita mungkin ke bawah ya. Akhirnya kita ke ravine. Actually kita ke ravine. Buat ini. Buat nyari material ya. Kayaknya gue ngeliat beberapa iron disana deh tadi. Beberapa iron dan beberapa ini. material lainnya yang mungkin kita bisa mulai farming ya. Sebelum kita lanjutkan bikin farm lah. Bikin inilah itulah. Bla bla bla. Ini kita pake bone meal aja ya. Biar at least mereka punya anak dulu. Ini juga biar bisa gede juga nih. Ini ya farmnya. Oke. Yang mana yang paling penting? Sapi lah ya. Sapi dulu lah ya. Domba mah terakhiran aja. Oke. Gimana caranya gue pilih dulu? Satu. Dua. Oke. Beranak kamu. Wah. Sensor. Sensor. The parrots and the bats. Kenapa? Ini sapi bang. Bukan bukan parrots sama sama bat cuy. Mana anaknya? Tapi anaknya mana bos? Halo. Ya Allah. Lucu banget. Kecil ya. Oke. Kita sapi udah. Sekarang domba. 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 Oke. Beranak kamu. Tontonin aja domba mah ya. Oh. Anjir. Lucu banget. Anjir. Di Minecraft shaders. Di shadersnya keren banget sih. Halo. Guk guk. Eh kok guk. Guk si anjir. Mbe. Mbe. Oke. Jadi keluarga harmonis ya. Ada sepasang sapi. Sepasang domba. Dan satu orang jones ya. Satu sapi jones. Gak tau kenapa disana. Nyasar kali ya. Cuman yaudahlah ya. Kasian. Wah. Wah. Halo. Ah gue gak punya cuy. Gue tadinya mau masukin. Loh. Ya bener. Oke. Gimana caranya gue masukin dia ke sini? Kayaknya dorong-dorong deh. Kita bisa dorong-dorong deh. Dorong bisalah ya. Dorong bisalah ya. Halo. Assalamualaikum. Komisi. Kamu mau kan masuk ke dalam? Mau lah ya. Ntar kamu bisa punya anak. Woy. Woy. Anjir. Gak usah lah. Kau ini. Sok jual mahal. Ikut lah. Ikut. Ayo. Ayo. Ikut program kami. Program kami menawarkan. Anda bisa beranak. Sebanyak apapun ya. Kamu bisa mendapatkan makanan juga. Pokoknya harmonis hidupmu ya. Pokoknya hidupmu bakal tentram dan damai. Jadi. Kamu harus ikut saya. Gue agak nyerah nih. Sudah lah. Udahlah. Lu diem aja. Kalau gak mau ikut gak usah. Oke. Let's go. Udah. Males gue ngulisnya cuy. Gila. Sojual mahal banget. Gue kasih makanan gratis. Masih baik agak mau. Oke. Kekmatan udah. Waters udah. Kita bakal pake buat turun ke bawah ya. Karena gue males bikin ladder atau apapun. Jadi buat sekarang kita coba pake ini aja. Tung. Oke. Ini ada beberapa iron. Satu iron disana. Iron disana lagi. Which is nice. Ow. Ada iron disana juga. Dan ada coal. Uh. Rame nih cuy. Gila. Iron lagi. Which is nice. Itu di atas juga ada iron lagi. Nice. Nice. Ternyata kita bisa bikin full iron set sih. Tapi mohon maaf. Itu gue baru nyadar. Itu. Efek. Efek ini. Efek pojok kanan atas. Itu kagak hilang-hilang apa ya. Kayak. Kapan hilang ya. Gue. Gue masih insecure coy. Gue masih takut. Gue masih merasa kagak aman. Kenapa. Kenapa itu ada gitu. Kayak. Serem banget logonya ya kan. Oke udah agak gelap ya. Ini gue. Kita dapet 24 iron. Kita ada 34 coal. Kita naik ke atas dulu. Kita. Ini dulu kali ya. Kita sleep dulu. Terus. Kita lanjutin farm kita tadi. Lah. Anjir. Ini pake shader. Malam-malam serem banget. Kayaknya kita perlu naruh torch deh rumah kita. Di daerah rumah kita. Karena. Serem banget cuy. Gila. Ah ini next episode kita lagi shader aja ya. Serem banget. Gila. Malam-malam cuy. Oke gue udah nambah farmnya lagi. Terus. Oh. Ada lo lagi. Aduh. Udah buru banget. Oke. Kita lanjut mining lagi. Sekarang paling kita agak ke bawah dulu ya. Kita agak ke bawah. Buat. Biar dapetin. Diamond kali ya. Kalau bisa ya. Eh. Gue lupa. Gue kan lagi smell iron cuy. 19 iron. Kita bikinin chest piece aja dulu. Ya. Chest piece paling penting ya. Kayaknya. Oke. Full set cuy. Let's go. Dripping in the woods. Paling kita ada disini deh. Kita dig disini aja. Karena. Gak terlalu kena air. Terus kita dig straight down. Oh. Anjir. Gue lupa. Gue lupa. Minecraft ada dual wieldnya. Gila. Gue lupa juga. Kita punya dua tangan cuy. Jadi. Kalau pake shaders ya. Enek ini. Ya kan. Gak perlu naruh ini. Gak perlu naruh torch ya kan. Gue denger suara lava. Oh no. Please jangan ada lava. Ini apaan. Cobalt deep. Huh. Ini apaan. Mohon maaf. Ini apaan. What the heck. Kenapa Minecraft isi. Isi blocks. Blocks yang. Sangat. Aneh. Gue gak tau ini apaan. Ini mah udah di bedrock zone ya. Bentar lagi kita udah nyentuh bedrock nih. Harusnya bentar lagi. Tiga. Dua. Satu. Jebret. Tuh. Bedrock. Harusnya kita udah ada ini. Kita udah di daerah. Oh. Oh. Kita sudah ada di daerah. Diamond ya. One hour later. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kita punya fortune 2. Gue gak tau. Ini. Kita bisa pake gold kan. Buat nge-main ini. Please. Please bisa. Please bisa. Please bisa. Please bisa. Gak bisa cuy. Lo gak bisa pake golden pickaxe. Oh no. Kita. Kita baru aja buang satu. Oh no. Oh no. Fuck. Harusnya kita punya 6 cuy. Dan kita sia-siahain. Oh no. Oke. Ini kayaknya gue udah cukup deh mining. Ini jujur aja. Gue udah mulai bosen ya. Gak dapet diamond lagi. Ini kemana ya. Sini. Wah udah malem ya. Oh iya udah malem. Wah. Anjir. Gila. Gue tadi liat bayangan creeper. Anjir lah. Mati lah gue abis ini. Gila. Gila. Aduh. Gue benci banget minecraft. Fuck minecraft. Aduh. Oke. Kita lumayan banyak nih dapet redstone. Sebenernya redstone juga kita gak bakal pake sih. Jujur aja ya. Kayaknya gak ada waktu-waktu dekat sini. Kita ada raw iron. Tadi juga ada raw iron disini. Nah. Buat diamond ini. Kita mau pakein apa? Tentu saja yang paling penting yaitu. Iron pickaxe. Eh sorry. Iron pickaxe lagi. Diamond pickaxe ya. Diamond pickaxe. Terus gue mikirnya. Kayaknya bakal enak pake sword. Cuman buat sekarang gue simpen aja dulu. Buat jaga-jaga. Cuman yang penting kita ada diamond pickaxe. Diamond pickaxe artinya kita bisa bikin nether portal. Nether portal bikinnya gimana? Tadi kemarin kita nemu macam meteoroid, asteroid itu gue gak tau itu apa. Cuman itu kita bisa main terus kita bikin kali portal dekat sini. Ya. Karena kalo misalnya kita bikin portal disana agak jauh. Halo doggie. Kamu sedih ya? Gue ambil keluarga lo. Buruh amat. Mana sih kemarin tempatnya? Tempatnya dekat sini deh. Oke ini dia. Nah ini dia yang gue cari. Nah ini gue penasaran ya. Jujur aja ya. Ini. Ini gue ambil deh. What? Oke. Ini kenapa gak ada yang bilang nih di komen? Kenapa ada gold block di bawah? Jangan-jangan di bawah sini ada ini. Ada barang-barang mantep cuy. Sebelum kita main obsidian ini kita main aja semua ini mah. Siapa tau dalamnya ada barang-barang mantep lagi. Oh ada lagi cuy. Oke. Menarik. Menarik ya menarik. Menarik ya menarik ya menarik. Menarik ya menarik. Menarik lagi kah? Tidak ada ke? Nah gak ada cuy. Kayaknya cuma dua doang ya. Oke. Kayaknya segitu doang. Kayaknya gak bakal ada ini lagi. Gak bakal ada... Apa namanya? Barang lagi. Jadi kita ambil ini aja. Nah ini gue penasaran nih. Ini bisa dimainkan gak nih? Jangan meledak loh. Crying Obsidian. Oke. Kita ada 12 obsidian dan 3 crying obsidian. Jadi udah cukup sebenernya. Kayaknya kalau gak salah cuma butuh 10 doang deh kalau mau bikin bir portal. Jadi kita balik ke rumah dulu. Ini rumah kemana ya? Jadi dengan ini kita punya flame and steel. Oke. Kita ada obsidian. Kita ada flame and steel. Jadi... Gue mau ngecek dulu crying obsidian ini gunanya apa. Oke. Crying obsidian itu dipakai buat bikin respawn anchor. Which allows player to set their spawn point in the nether. Berarti kita bisa nge-spawn di nether. Oh. Berarti bukan di portal lagi ya? Oke. 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 Kayaknya kita gak butuh itu. Buat sekarang belum. Ya. Sangat belum. Kayaknya kita gak punya apa-apa gitu. Jadi keren obsidian kita taruh disini dulu. Kita bikin portal dulu. Portalnya dimana? Paling disini sih. Jujur aja ya. Kayaknya cocok disini deh. Kayak keren gitu anjir. Terus jebret. Oke. Kita sudah punya nether portal. Gue kurang suka sih jujur aja. Oke. More like it. Nah. Jadi bisa ya kayak masuk gitu lah. Oke. Keren. Jadi kita sudah ada nether portal. Ya. Jadi kita mungkin next episode. Kalau gue gak punya agenda lain. Kita bisa ke nether. Oke. Kayaknya itu aja buat episode hari ini. Kita udah lumayan banget ya progress hari ini. Kita udah bikin farm lah. Farm cow sama sheep. Kita udah bikin farm wheat juga ya. Buat makanan-makanan mereka. Jadi sih kita udah bisa farming ya mereka ya. Jadi mereka udah bisa beranak. Jadi kita bisa punya endless supply of food lah ya. Semoga aja. Terus kita juga tadi udah mining ya. Kita udah lumayan nih. Kita udah ada diamond pickaxe. Kita udah ada diamond lah. Ada banyak. Dan yang paling penting adalah kita sudah ada nether portal. Yap. Jadi kalau misalnya di episode selanjutnya kita gak ada agenda lain. Kita bisa aja ke nether. Next episode. So guys. Itu aja video hari ini. Makasih banget yang udah nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah kira-kira gue harus ngapain aja di series ini. Gue baca banyak banget dari kalian yang pengen gue bikin centong kasino. Tenang saja. Pasti bakal gue bikin. Cuman buat bukan sekarang ya. Karena kita masih miskin cuy. Kita harus farming dulu. Dan kalau kalian punya ide lain. Silahkan komen di bawah. Dan gue akan baca satu per satu ya. So guys. Mungkin-mungkinan udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau memang kalian gak suka. Dan gue minta tolong buat nyalain notification. Buat kalian yang mungkin tertarik buat mengikuti series ini. Jangan lupa nyalain notification. Supaya kalian bisa dapet notifikasi ketika gue ngaput. So guys. Mungkin kalian udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.